Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Sufi disini untuk menemui kembali Sobat Sehat Ini adalah video saya yang ke 517 Yang akan menjelaskan tentang kriteria 1.3.4 Yaitu setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir Seperti apa itu? Ada pun pokok pikiran dari kriteria setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir adalah A. Puskesmas wajib menyediakan dokumen kepegawaian Baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital Untuk tiap pegawai yang bekerja di puskesmas Sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan Dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut Dokumen kepegawaian dikelola sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Yang dapat menjamin kelengkapan dan mutakhirannya B. Tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR Dan atau surat izin praktek atau SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan C. Dokumen kepegawaian Tiap pegawai berisi antara lain 1. Bukti pendidikan atau ijazah 2. Bukti surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku 3. Bukti surat izin praktek atau SIP yang masih berlaku 4. Urayan tugas pegawai dan atau rincian kewenangan klinis tenaga kesehatan 5. Bukti sertifikat pelatihan 6. Bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan 7. Hasil penilaian kinerja pegawai 8. Bukti kebutuhan pengembangan atau pelatihan 9. Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan 10. Bukti pelaksanaan orientasi Jadi sobat sehat 10 dokumen inilah yang seharusnya minimal yang ada di dalam dokumen kepegawaian setiap pegawai Kalau ada tambahan dari ini silahkan Tetapi yang 10 ini menjadi dokumen yang utama Selanjutnya kita akan bahas apa saja elemen penilaian yang nanti akan dilakukan oleh surveihan A. Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di puskesmas Serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Jadi disini ada regulasi, ada dokumentasi, nanti surveihan akan melakukan observasi dan akan dilakukan wawancara Artinya di dalam elemen penilaian ini Tolong sobat sehat Siapkan yang minimal yang 10 dokumen itu tadi yang ada di pokok pikiran Kemudian yang B Elemen penilaian yang B Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian Yaitu D Dan akan dimawancarai Demikianlah sobat sehat Kita telah membahas kriteria 1.3.4 Bahwa setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa minimal adalah 10 dokumen yang disebutkan dalam pokok pikiran Kita akan bertemu di video berikutnya untuk membahas tentang kriteria 1.3.5 Yaitu pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Sampai disini dulu ya Saya tetap mengundang masukan dari sobat sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!